hai oke baiklah teman-teman teman-teman mungkin yang sudah punya kalender pasti tentunya sudah ada bonus pola seperti ini ya yang saya taruh di meja ini ini adalah bonus pola kemudian ada lengan pelajaran di tanggal 11 sampai 20 Januari itu nomor satu kalian bisa lihat nomor satu itu adalah pola kebaya ya seperti ini kopnatnya jadi kalian sudah saya pegali dengan ini supaya yang pemula sekali itu bisa langsung praktek Hai jadi langsung praktek ini sujat sudah jadi kebayaannya tulis aja nih ukuran M ya nih M size-nya M ya Nah nantikan ada pelajaran grading kita besarkan ke L ke SL kita bisa kecilkan ke S ya itu nanti kita pelajaran karena ini bertahap dan buat teman-teman yang sudah punya pola ini langsung saja kalian bisa praktekkan kalau di pelajaran satu apa di pelajaran di sebelah Januari ini kita pola ya pendek artinya ini pinggang di sini adalah pinggang itu adalah potongan karena hanya untuk gambaran ya kalian bisa langsung praktekkan Hai misalkan Hai misalkan potong ya dipotong kalian bisa langsung praktek Nah saya kemarin sudah bikin video cuman karena terlalu penuh jadi videonya nggak nanti kita ulang lagi bikin videonya karena kemarin teman-teman sudah bikin ternyata kamera mati ya Nah di sini teman-teman saya sudah saya potong sudah saya jahit bala enggak nah ini seperti ini teman-teman ya kalau kita iniin nah biasa ya jadinya potongan nih karena udah dijahit jadi potongan di sini teman-teman nanti kita lihat kan ini warna kuning kita perlihatkan udah jadi jadi kalian kalau mau ngikutin saya atau ngikutin yang tanggal 11 ini potongan di sini ya prakteknya kebaya di potongan sini tapi kalau kalian punya kain yang lebih panjang lebih nggak mau model sambungan pinggang kalian bisa panjangkan sampai sini ini panggul ya nol1 nol2 kalian bisa panjangkan nanti di di halaman berapa itu kan ada apa ada kebaya panjang tapi kalau 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 kalian pingin panjangnya itu tinggal di inin aja misalkan dari misalkan dari sini ya pinggang misalkan mempanjang 50 atau mempanjang selutut di bawah lutut Nah itu selera di kalian ya misalkan mempanjangnya dibawah lutut misalkan 60 gitu ya di CSM dibawah lutut Nah tinggal panjangkan ini tinggal luruskan atau mau kalian lebih membuka lagi ya lebih dilebarkan lagi sedikit nah ini tangan juga kalian sudah ada tinggal nanti stick balik ya ini tangan nah ini kalian nanti juga ada sebenarnya sudah ada borok beberapa cara motongnya juga ada di saya ini kupnat ini kupnat kalian juga tetap harus jahit ya nanti beberapa cara ada jadi kupnat yang mau digunting nanti jahitnya seperti kayak lidi jatuhnya stick balik kecil atau kalian tetap kupnat seperti ini ya jahit jatuhnya tetap besar seperti ini itu ya nanti di sini kalian ini kalian bisa gandeng bahu nanti untuk pelajaran yang kayak model-model kita akan ajarkan sesuai ini dulu ya Nah di sini bahu tetap jahit terus kop ya bahu ya pertama langkah pertama untuk jahit itu kop sini langsung kop dulu sini kop belakang kemudian bahu ya bahu depan dan bahu belakang langsung disatukan ya langsung disatukan setelah disatukan nanti baru terakhirnya baru samping samping baru nanti baru lengan bukan kayak kemeja gitu ya kalau kemeja kan bahu sampingnya terakhir lengan dulu baru itu kita belajarnya kebaya jadi bahu ini udah dikop ya jahit kop itu jahit apa sih Mas nah untuk pemula jahit kop itu seperti ini jadi dijahit ini sudah dirader dijahit langsung ya bisa stick balik bisa tapi jahit langsung juga bisa jadi bahu ini udah kop ya semua udah jahit kop bahu baru samping inget ya bahu baru samping karena kemarin ada pemula sekali yang membuat seperti kemeja memang namanya pemula kan kita tidak boleh pemula salah sekali nah dia seperti ini kemarin ya jadi terus langsung ini belum dikolong ya namanya kalau ini kan udah dikolong nih seperti ini tuh udah dikolong udah jadiin nah dia langsung ini saya contohkan nah dia langsung jahit seperti ini baru dia jahit seperti ini jadi salah ya tapi nggak papa namanya pemula justru orang-orang hebat itu pasti pernah gagal atau ya karena antusiasnya atau saking saking semangatnya saya belajar belum belum nyimak banyak terus tapi udah langsung praktek ya karena sudah dia udah punya pola sudah punya mesin dan dicoba jadi kurang kurang cantik gitu aja ya nanti untuk kemeja boleh seperti itu nanti kita pelajaran beda lagi nah jadi seperti ini kopnat 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 sudah langsung ditemukan gini Bu jadi langsung stick balik stick balik nah baru sini masuk stick balik samping yang ini lengan misalkan lengan gini ini juga stick balik antara belakang dan depan ya jadi stick balik dulu seperti ini jadinya ini namanya stick balik Bu jadi udah udah jadi seperti ini ini masih misah ke badannya masih ini sendiri oke badan sendiri nah nanti baru stick balik bagian sini oke nah ini untuk yang nomor satu berarti kalian sudah punya polanya jadi kita bahas yang nomor dua ya ini nomor satu di baru nomor satu tapi intinya kalian sudah punya pola dasar M ya yang dari saya itu M kita coba karena saya M ini ya masih terstandar standar saya karena kadang ke prias kayak ini kan saya ini M ya nanti tinggal kalian bisa grading sml-nya tinggal kita ikutin nah untuk pelajaran ini kita potong sampai sini aja karena untuk untuk mengirit apa kertas atau ini ya nah ini kalian bisa kita langsung ke satu sudah ya tadi nanti mungkin kita ada tambahan video untuk praktekan motong atau apa karena belum mengejar itu ya Oke kita langsung ke nomor itu tuh ah ee 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 Terima kasih.